You are connected to Inspiradio. Happy listening. Menjem sekarang jadi Monkyo anjir. Oh gitu. Oke. CP gue namanya Sokyo. CP gue namanya Sokyo. Jadinya gue CN jadi Monkyo sekarang. Oke boleh boleh boleh. Jadi Mon itu udah ilang intinya gitu. Ini dulu. Gue kemarin kan ini ya. Login Speed Drifter. Terus tiba-tiba Udah di klub yang lama lagi. Cuman isinya gak ada yang gue kenal. Yang megang juga. Gue gak kenal itu siapa? Di The Meet. Di The Meet itu sekarang udah gak ada anjir. Cuman akun secondnya si Irfan aja. Jadi banyak orang yang staff dan kayak megang The The Meet nya gitu. Aku gak tau itu siapa. Iya tapi memang ini sih. Memang itu buat. Kita main-main aja. Tapi itu. Kaptennya kita kasih ke si Irfan sendiri. Oh itu Irfan. Iya akun Tara itu si Irfan. Cuman. Karena akun. utama kita di CCSL semua. Ya udah. Sekarang di CCSL semua orang. Termasuk second account lo ada disitu juga gak? Ada. Ada di. Klub yang lama emang ada. Oh. Itu si siapa? Giver. Aku kan nanya Giver. Far ini siapa? Ya itu Monik gitu. Oh ya udah. Tapi. Sekarang aplikasi gue update-update doang gak pernah dibuka. Tapi memang sekarang banyak update dan lebih. Lebih berat ya? Lebih bagus. Oh lebih bagus. Lebih bagus lebih berat yang jelas. Cuman. Memang. Player-playernya juga yang baru-baru juga pada songong anjir. Oh ya. Oh gitu. Oke. Ya pasti. Iya. Iya sih. Jadi baru bisa di. Ngedang meninggi gitu. Sekarang gamenya. Modenya banyak. Gue jadi bingung nih. Ada macem-macem. Skateboard. Soalnya setiap reset season itu pasti kayak. Ada yang baru gitu. Jadi ada yang diilangin. Ada yang ditambahin. Hmm. Jadi ya lumayan. Kita harus belajar semua mode sih menurut gue. Iya sih. Itu yang. Gue belum. Oke. Sobat inspiratif. Jadi. Disini RJSafe dan MoonQ. Kita. Kita berdua kenal di sebuah game. Yang bernama Speed Drifter. Ini. Jadi. Dia beneran cewek. Karena. Biasanya kan hoodie ya. Beneran cewek. Iya. Biasanya kan hoodie. Karena di Speed Drifter kita. Ehm. Awalnya discord ya. Sebelum ada voice itu ya. Iya. Sebelum ada voice kita di discord. Ehm. Di discord. Jadi. Oh. Beneran cewek. Dan ada cewek-cewek yang lain juga. Waktu itu kayak. Kayak rame banget. Dan dia bukan hoodie. Dia. Termasuk. Gak banyak temenku yang cewek. Yang gamers. Ya main-main. Main game aja. Gak sampai. Bisa dibilang gamers. Menurutku yang. Yang. Push rank. Yang gitu-gitu. Gak banyak. Bisa dihitung dengan jari lah. Jari aja 10. Ya gitu. Bener. Nah. Lo nih. Ini. Jadi. Kategorinya adalah. Lo termasuk. Yang jarang lah. Cewek gamers. Yang. Sampai niat gitu. Jarang. Ehm. Yang curiga. Kalau lo hoodie. Selama jadi gamer. Kita gak bahas satu game ya. Selama lo jadi gamers. Yang kemarin-kemarin juga. Yang curiga. Kalau lo hoodie. Itu banyak gak? Ya waktu gue main PUBG sih. Dulu kan mungkin. Pas lagi hetik-hetiknya PUBG. Jadinya. Ehm. Kalau. Orang. Agak jago dikit. Dikira cowok kan. Temen kan. Oh iya sih. Pas open mic. Pasti kan. Pasti perluatan lah. Suaranya cewek. Oh iya sih. Ya lo. Mainnya gak kayak cewek sih. Cewek tuh. Gak gitu kali mainnya. Mainnya udah kayak cowok. Lo gila. Buset. Nah lo. Lo sendiri. Kenapa nih kok. Ehm. Tertarik dengan sesuatu yang. Tidak. Pada umumnya. Cewek lainnya gitu. Termasuk game ya. Ya mo. Kebanyakan loh. Iya. Ya kebanyakan cewek gak ada yang main. Mungkin mainnya ke dance. Ayo dance. Segala macem. Cuman menurut gue. Kalau. Main balap mobil. Terus. Perang-perangan gitu kan. Kayak ada serunya sendiri gitu kan. Kita bisa ngejar orang yang di depan. Atau. Kita bisa ngebunuh banyak orang disitu. Gitu kan. Kita ada. Kayak tantangan tersendiri. Kalau kayak Ayo dance kan. Ya mis gak ada yang ngomelin gitu kan. Iya sih. Ada tantangan tersendiri. Yang jelas. Terus. Apa ya. Kita dapet temen-temen baru banyak banget. Setiap kita ke daerah tertentu. Kita pasti punya temen disitu. Karena kita ada temen game disitu. Kita sering meet up. Sering. Gathering bareng. Jadi nambah temen sih. Nambah. Si juga. Enggak apa. Ya lu cewek sih mon. Gampang dapet temen. Cowok susah tau. Enggak. Cowok banyak loh. TCSL itu. Klub kumpul TCSL itu kan. Berdiri di area Jabodetabek. Cuman. Orang-orangnya. Dari Jabodetabek di luarnya itu banyak. Dari Kalimantan. Oh gitu. Dari Burabaya. Dari Malang. Gak gitu. Jadi banyak. Jadi kalau setiap kita. Kebiasaan di klubku ya. Kalau di klub gua. Kalau misalkan. Ada momit gitu. Kita muter gitu. Jadi dari Jakarta. Terus ke Bogor. Besoknya ke Bogor. Gak gitu. Jadi kita nyamperin anak-anak. Yang. Sekiranya gak bisa join ke kita. Jadi kita kayak. Ya udah. Ini keluarga kita. Gitu-gitu. Oke. Ya berarti. Mungkin karena. Guanya yang gak bisa. Cari temen kayaknya. Karena. Guanya sebagai cowok ya. Atau emang gua aja. Susah tau. Cari temen tuh. Di game. Gak tau kenapa. Kebetulan. Kayaknya jodoh aja sama. Klub kita yang lama. Orangnya tiba-tiba. Apa. Bisa sedekat itu. Di sebuah game. Aku termasuk kaget juga. Kita bisa temenan dari game ya. Ternyata. Klub-klub lain juga. Seperti itu ya. Sebenarnya. Bahkan mungkin. Ada yang. Kayak mungkin. Aku ngerasa. Setelah dari klub yang lama itu. Aku pindah ke TCSL. Itu. Dari semua klub. Mungkin. Aku merasa. TCSL itu yang kekeluarganya paling bagus. Bus. Daripada klub. Oke. Kalau misalkan klub lain. Kadang persyaratannya toxic on. Dan sebagainya. Tapi di klub gue. Nggak boleh ya. Kalau kayak ada toxic gitu. Jadi kan kita kayak. Ngejaga perasaan orang juga. Kalau misalkan. Kita nggak tahu mood orang kan ya. Iya sih. Kalau misalkan lagi. Terus kita lagi toxic. Belum tentu orang itu bisa terima. Ya. Kalau sekarang nih yang. Lagi. Lo mainin. Si Speed Drifter doang. Soalnya kemarin. Gue liat kan. Lo sempat update. Status kayak. CODM. Call of Duty Mobile. Terus. Lo sempat. Update status. Game RPG. Tapi udah lama banget kayaknya. Kayak udah setahunan gitu. Aku lupa namanya. Malah game RPG nya. Aku main juga itu. Nah. Untuk sekarang. Yang lu. Apa. Apa itu gamenya. Dragon Raja ya. Dragon Raja. Itu iya. Sebelumnya ada lagi. Nggak. Dragon Raja gue nggak jadi main itu. Itu. Itu open world kan. Ada lagi MMORPG. Iya apa. Gue lupa. Pokoknya. Ah. Gue lupa. Pokoknya gue main juga. Cuman nggak lama sih gue mainnya. Kalau sekarang lo mainnya ini. Apa aja gamenya. Gue ngikutin dari CCSL sih. Buka divisi. Jadi kalau. Kan gue Vice Captain. Gue Vice Captain disana. Hmm. Apa tuh. Kalau. Kaptennya kan bikin divisi. Ada tiga. Aha. Speed Drifter. JODM. Sama Papi. Oke. Dan lo adalah. Vice Captain. Vice Captain. Oh. Oke. Oh. Keren juga lo. Anjing. Ya. Mungkin kalau. cowok. Mungkin di. Di mata orang-orang. Lebih. Telaten lah. Tuh. Kayak. Lebih telaten ngurusin problem. Jadi nggak kebakar emosi duluan. Kalau cowok-cowok kan kadang. Yaudah nih. Barbar aja nih. Barbar aja. Kalau orang kayak gitu mah. Barbar aja. Kadang kan. Harus ada yang kayak. Apa ya. Ice breaknya gitu loh. Iya sih. Termasuk sebagai. Apa namanya ya. Wajah depannya sebuah klub lah ya. Iya. Kalau cewek kan. Kayaknya lebih enak dilihat gitu. Ini. Ehm. Lagi sama Kelvin bukan loh. Misalnya. Enggak. Karena sudah. Sudah. Sudah kandas itu mah. Serius loh. Oke. Iya. Sudah kandas itu. Sudah lama. Kok masih tuh. Iya. Gak usah. Malah ke. Malah ke. Wow. Sorry. Oke. Gua kan gak tau ya. Gua gak tau. Kita jarang. Jarang. Komunikasi juga. Oke. Jadi. Ehm. Ngikut. Kalau pertanyaan adalah. Game yang lu mainkan. Ya ngikut si. TCSL nya gitu ya. Iya. Berarti. Si CODM. Lu juga masih main berarti. Ehm. Ya udah. Mudah gak sih. Paling kapji. Kalau lagi mood aja. Cuman. Memang fokus di. Speed Drifter. Hmm. Oke. Speed Drifter kan sekarang juga. Ehm. Banyak kan. Misinya daily mah gitu. Cuman. Kalau misalkan. Ehm. Kayak. Ehm. Daily nya. Speed Drifter banyak. Gua di. Di sini juga lagi. Gabenya lagi hack banget kan. Jadi. Ya. Speed Drifter aja. Ya. Oh. Dan membangun TCSL menjadi yang lebih. Wih. Gila. Iya. Ehm. Itu di. Sekarang. Speed Drifter sekarang. Aku kan gak tau ya. Itu. Playernya makin banyak. Atau. Sama kayak dulu. Banyak sih sebenernya. Banyak yang. Hmm. Banyak klub juga. Uang baru-baru mah. Ya. Oke. Lebih rami sih sebenernya. Dari pada yang dulu. Hmm. Ya seleksi alam lah ya. Yang pertama betah. Kalau gak betah yaudah gitu. Kayak gua. Sama aja semua gimana ya. Iya. Padahal udah pro player lu. Aduh. Jangan gak. Gak. Tidak. Tidak. Gua bukan pro player. Itu aja kayaknya. Dulu tuh. Karena masih sepi. Gua bisa sampai. Dulu sampai apa? Supreme. Sampai Supreme kayaknya. Karena masih sepi aja tuh kayaknya. Kalau sekarang pasti juga susah. Mungkin sih. Enggak sih. Lo emang jago dulu. Dari dulu emang jago aja. Belumnya aja yang merendah terus tuh. Gitu. Oke. Kita balik. Sebagai seorang cewek yang gamers. Kalau di game yang baru kenal lu. Yang modusin-modusin gitu banyak gak? Oh banyak. Kayak gimana tuh? Wah. Kayak gimana tuh? Jadi kan kalau apalagi di thrifter kan ada couple model kan. Ada apa? No that. Couple model. Couple model. Ingat. Terus? Couple in game segala macam. Jadi kalau misalkan ada orang cd tuh. Yang nyepik banyak sebenernya. Cuman kan. Karena kan. Pernah kan waktu. Pandemi kemarin kan. No lab banget. Jadi kenal kanan kiri lah gitu. Paling enggak. Enggak. Jadi. Sebanyak orang yang aku. Lihat. Kurang cocok sama akunya. Jadinya aku kan. Kalau misalkan nyari check-up game. Kan gak mungkin kan. Ya. Yang sembarangan. Terus nanti cd lagi. Kan itu juga. Poin intimasi segala macam. Kan sayang kan. Ya. Kayak nyari yang. Cocok sama guanya juga. Kalau gue. Nyaman sama dia. Ngobrol juga nyaman. Kayak gitu gitu lah. Kayak nyari. Couple in real life lah. Gitu loh. Cuman. Ya. Kalau ada yang baper ya silahkan. Kalau enggak ya. Ya udah gitu kan. Banyak yang baper loh. Banyak yang baper. Banyak yang baper. Sejauh apa bapernya? Banyak yang couple. Ya. Ya ada yang sampai. Misalkan gue punya. Couple in real life. Tiba-tiba jadi baper. Dibawa ke. In game. Jadi gak mau. Itu juga anda. Gitu loh. Lucu banget. Iya. Kayaknya kita pernah. Pernah punya. Kejadian seperti itu. Di antara teman-teman kita deh. Bisa ingatku ya. Ya. Pernah itu. Iya. Lucu juga ya. Itu pernah sekali. Iya. Karena. Dulu kan. Kalau. Dulu kan gue. Dari season 1. Sampai season. Season 7. Kan gue sama. Si Kelvin kan. Mhm. The Doctor. 46. Aha. Nah. Itu kan gue gak pernah ganti. Ganti-ganti couple. Nah setelah dia gak main lagi. Dan gue. Lost juga sama dia. Gue ganti couple. Tapi. Ya. Mungkin kurang cocok juga. Ehm. Bucinnya. Bucin. Bucinnya tuh. Bucin banget. Jadi ya. Yaudah. Enggak. Enggak. Ini juga. Terus. Jadi toxic juga orangnya. Jadi gue gak terlalu ini. Terus. Divorce lagi. Kayak gitu-gitulah. Parah. Oke. Ya jadi. Yang bucin di ingame tuh udah kayak. Punya masalah di real life juga gitu anjir. Nah. Ini sobat inspiratif mungkin agak bingung ya. Jadi di game speed drifter itu. Ada. Mode couple. Jadi kita. Karakter cewek. Bisa. Kayak apa ya. Kayak. Kayak. Tunangan atau nikah kayaknya ya. Karena harus ngasih cincin. Nah. Disitu akan berpasangan. Nah. Kalau divorce. Itu. Perlu cooldown dulu. Sebelum kita punya pasangan lain. Jadi. Ganti-ganti semuanya tuh. Agak susah. Kalau bisa. Memang menemui. Menemukan sebuah. Koppel. Yang. Memang. Ehm. Nyaman lah. Biar. Enggak. Enggak. Enggak balapali cooldown. Kenapa keluar masuk mon? Iya. Tadi. Koneksinya ilang. Jadi kayak ngebug gitu ilang. Oke. Nah. Jadi. Begitu. Nah. Kalau yang baper. Sampai. Apa ya. Sampai keba. Apa. Relive di bawah perasaan juga. Itu. Nah. Kalau. Mereka. Orang-orang yang menganggap. Status couple. Di games itu. Sama dengan dunia nyata. Lu ngadepinnya gimana? Atau. Divorce aja. Atau gimana? Tergantung juga. Kalau gue mungkin. Gue nyaman sama orang itu. Dan gue mungkin. Ada feelnya. Yaudah. Biarin aja. Kalau gue mah. Kalau memang. Memang orangnya ngeselin. Yaudah. Divorce aja gitu. Itu. Kan gak mau. Lu nge-game. Mau bikin tekanan batin. Anjir. Ada juga sih. Karena yang kayak gitu ya. Buat. Buat. Mudbuster ya kan. Kalau misalkan. Nge-game malah jadi bikin. Tambah banyak pikiran. Ih. Kok apa. Skipay lah dulu. Wis. Asik. Iya. Betul. Betul. Kak. Berarti. Sampai sekarang udah nyamu gak tuh. Yang nyaman. Setelah season 7 tuh. Di game ya. Ini baru dapet yang nyaman sih. Di game ya. Di game ya. Bukan ngomong. Di dunia nyata ya. Di game. Udah. Udah. Baru banget dapet yang nyaman sama gue. Satu klub. Satu klub. Oke. Jadi makin gampang ya. Ya. Dulunya sih dia gak ada satu klub. Cuma aku culik. Iya sih. Kayaknya jalan ceritanya bakal seperti itu juga. Ini pindah. Jadi kalau daily gampang. Iya sih. Ya lu gak bilang gue gak sih. Kalau daily. Kalau misalkan daily terus sama CP kan. Poinnya masuk ke klub coy. Ya. Betul. Iya sih. Dailynya bareng couple. Poin yang didapet makin banyak gitu intinya ya. Kalau poin activity klub itu harus main sama anak klub. Gitar empat sampai limu kali lah. Jadi kalau main sama kopel kan. Kalian gelar kalau satu klub mah. Hmm. Iya sih. Oke. Ya udah nemu. Ya udah deh. Dapet. Dapet apa? Dapet salam. Dari siapa? Dari. Kaptennya. Kaptennya. Katanya. Katanya. Katanya RG Save kapan comeback. Aduh. Bisa sih. Cuman. Kalau. Gak bisa dikatakan comeback sih. Bisa dikatakan. Newbie yang bermain kembali. Karena. Udah beda. Pasti udah beda. Ada update-update. Handling juga pasti udah beda. Jadi. Bisa dikatakan. Gue player baru kalau main lagi ya. Ya enggak lah. Lu kemarin comeback juga masih bagus sendiri. Enggak lah. Enggak. Jangan berespektasi ntar. Ntar. Kecewa lah. Enggak lah. Lu tuh udah pernah gua. Gua tag buat masuk TTSL. Cuman lu nya gak mau comeback-comback. Karena sebenernya. Gua tuh ini. Kayak. TCL. Gua udah tau TTSL. Di Speed Drifter udah dari dulu. Kayak. Klub besar gitu kan. Waduh. Kayaknya gua noob deh disitu. Gak usah deh. Kayak gitu perasaan. Jadi. Ya gak usah deh Mon. Enggak lah. Enggak lah. Mana ada. Lu tuh jago bunuhnya. Cuman. Anjing. Masih ngotot ya. Ya iyalah. Gua ngomong lu dari sisi satu. Gimana kagak. Oh. By the way. Kalo temen-temen dari TTSL mau podcast bareng. Boleh. Kita atur jadwal. Kalo sekarang kan kita ngomonginnya. Monik sebagai cewek gamers gitu. Boleh. Kita ngobrol secara spesifik tentang TTSL. Gua juga pengen tau. Ngobrol-ngobrol. Kalo mau sih. Kita atur jadwal gitu. Lewat Monik boleh tuh langsung. Boleh. Ntar. Ini captennya lagi didengerin kok. Thank you banget. Yang tadi ngebungkanya inspiradio.com bukan? Oh bukan. Oh bukan. Oke. Jadi kalo sebagai cewek gamers. Atau gamers cewek ya. Kebanyakan nih kalo hude ya. Kalo hude di game MMORPG kan MMORPG yang sebelum-sebelumnya jarang ada fitur voice ya. Jadi ga bisa. Susah untuk mendeteksi mana hude mana yang cewek beneran. Disana para hude ini memanfaatkan untuk biasanya ngambil duitnya player-player yang bawah. Baper-baper itu. Nah lu sebagai cewek beneran. Dibilang hude juga pernah. Dan. Pernah ga lu. Ngambil keuntungan dari status lu yang gamer cewek tuh. Misalnya. Seperti yang dilakukan para hude-hude tersebut. Gak sih. Kalo game top up top up sendiri cewek. Padangkali kan. Cewek gitu. Ya kan kalo misalkan di GSB itu mungkin ada. Apa ya. Cuman. Kayak. Apa ya. Eee. Fitur dari situnya kalo. Eee. Top up couple dapet. Kopelnya juga dapet. Cuman top. Kalo couplenya ke top up lagi. Kita juga dapet gitu. Jadi. Kayak benefitnya double gitu loh. Eee. 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 Tapi top up sendiri. Cuman ada yang top up in. Tapi kan. Juga sama-sama ada feedbacknya juga gitu loh. Maksudnya. Eee. Saling top up in. Gitu juga ada. Cuman gua pribadi sih. Enggak. Paling ya cuman kayak. Yaudah gua openin speedpass. Cuman. Speedpass juga. Eee. Gak yang sesering itu. Openin speedpass. Eee. Eee. Iya sih. Harganya masih sama. Kayak dulu. Speedpass tuh. Setiap season ya. Beda-beda sih. Kalo yang sekarang ada yang plus 10 tuh. Oh. 65. 70an lah. Kalo yang biasa mah 30. 35. Eh. Kita dulu ke lebih mahal kayaknya ya. P. Dulu ya. 100. Iya. Season 1 100 ya. Yang plus 10 ya. Gua beli yang 60. Walaunya belum ada reseller. Reseller kalau. Oh. Iya sih. Dulu kan kita top up di in-game. Aw. Kalo gak salah. Kalo yang di in-game. Memang segituan. Kalo misalkan kita ada reseller gitu kan. Sekarang dari. Klub mana buka reseller buat. Oh. Gitu. Nah itu. Wadah gitu-gitu. Sekarang. Oke. Kayak Mobile Legends lah. Lu. Eee. Gua beli di reseller. Diamond sekian. Dapetnya sekian. Nanti sekian gitu. Kalo di in-game pasti lebih mahal. Oke. Jadi sebelumnya ya. Di. Selain speed drifter. Lu juga gak pernah tuh. Kayak. Oh ini. Cowok duitnya banyak juga. Boleh. Eee. Skin-skin. Gitu. Gak. Gak pernah. Gak pernah sih. Gua bukan chain matrix kayaknya ya. Astaga. Ya gua percaya sih. Gua harusnya. Ya. Ya barangkali. Mungkin. 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 Kalo pro player pro player gitu. Mungkin. Cari. Kayak gitu. Cewek ya. Mungkin ada ceweknya yang. Kan cewek jarang yang. Main banget gitu kan. Mungkin ya. Kalo cowok yang dapet cewek. Dari. Buat CP-an gitu. Mungkin ada kali ya. Tapi aku gak ngerti juga sih. Hmm. Hmm. Oke. Soalnya. Dulu ya. Masih. Ngetrendnya MMORPG tuh. Banyak banget yang. Kayak ketipu gitu. Yang beneran jadi. Couple juga ada. Tapi yang ketipu. Udah. Udah. Ngemodalin. Cash ya. Kalo game jaman dulu. Nyebutnya cash. Atau diamond jaman sekarang. Ketipu tuh. Banyak mon. Jadi. Mumpung lo cewek beneran. Gitu loh. Mumpung lo bukan hode. Kenapa tidak melakukan itu. Hahaha. Hahaha. Selama masih bisa top up sendiri. Ngapain. 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 Gila loh. Sampai dibela-belain top up loh. Orang cewek tuh beli skincare. Dia beli mobil. Anjir. Gue gak pernah beli skincare loh. Kulit gue udah mulis duluan dari akhir. Anjir. Masa tadi. Pas. Gue. Ini kan. IGnya Inspiradio. Ngepost. Terus. Beberapa orang. Ingin langsung whatsapp gue. Bilang. Itu siapa. Itu siapa. Yang. Entah. Podcast ntar malem kan. Abis ngeliat IG lu kan. Temanku lah. Lah. Kok cakep. Lah anjing. Gue gak boleh punya temen cakep papa. Hahaha. Hahaha. Gatau. Gatau. Gatau sih. Terus. Ada yang nanya. Kalau gue bilang. Temennya temen gue. Baru percaya. Anjing. Gue gak boleh punya temen cewek. Hahaha. Gak boleh punya temen cewek. Astaga. Tapi banyak kok. Anak TCSL pun juga ceweknya cakep-cakep. Dari klub kita yang lama yang masuk. TCSL Speed Drifter siapa. Mon. Inman masuk. Mas Buloh pernah masuk. Mas Buloh pernah masuk. Mas Buloh pernah masuk. Ya kayaknya. Yang waktu itu drama lah. Itu pernah drama juga. Yang rebutan CR. Ini. Hahaha. Iya. Iya. Selalu menyenangkan. Kalau kita inget-inget drama yang ada di. Game tuh. Si ini. Siapa. Yang anak Jawa Timur juga tuh. Yang jago. Duh lupa namanya aku. Dulu jago waktu. Zaman gue main dia. Jago anak Jawa Timur juga. Alif. Alif namanya. Alif. Ya Alif. Itu masih mana? Ya dulu pernah. Udah enggak sih. Dulu dia pernah. Koplan sama anak TCSL. Oh iya ya. Namanya Anin. Oke. Cuman. Gue udah pensi. Si Alifnya. Karena dia masuk ke. Akademi Tentara. Iya. Dulu katanya dia masuk itu ya. Masuk ke Akademi Tentara. Berarti dia pensi. Pensi. Nge-game karena. Sudah keterima berarti. Belom. Dia. Gagal kemarin. Gara-gara. Gak tau sih gara-gara apa. Cuman dia. Gagal sih. Tinggi badan bukan? Bukan sih. Mungkin tesnya ya. Gak tau ya. Tes yang mana. Enggak. Kemarin info ke gua sih. Dia. Fail gitu. Mau. Oke. Kenapa laporan ke lu? Yang. Enggak. Masih. Di konteks sama. Si. Irfan. Sama gua sih. Keep in touch sih. Wih. Asik. Oke. Kayaknya. Ngilang gitu aja gua. Kayaknya malahan ya. Iya. Lu sama Gipar. Kapten. Gak ada ahalak emang. Emang. Gak ada ahalak satu kopel. Ngilang barengan. Gua ngilang gara-gara dia sih. Lu kopelan. Anjir. Hode. Sampai sekarang tuh. Kalo gua cek loh. Masih loh. Sama-sama gak main juga. Ya udah lah. Come back lah. Hmm. Belajar dulu sih. Tapi belajar lagi tuh. Gak apa-apa. Kita main bareng lagi tuh. Nah. Game yang lu mainkan ini. Sejauh ini masih mobile-mobile aja ya. Selama ini. Belum sampai ke game PC. Kalo game PC malah gua udah dari SMA coy. Oh iya. Udah gak main PC lagi. Oh. Tapi pernah. Gua main PB dulu gua. Wih gila. 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 Is. Warnet. Di warnet? Atau di rumah? Gak. Gua punya PC sendiri coy. Dulu coy. Sayang sekali. Gak doyan gua main ke warna. Anjir. Iya 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 iya. Oke. Main point blank. Gua di warnet. Makanya idomi. Itu gua. Itu gua. Iya mah. Waktu jaman PB gua gitu. Terus. Berhenti main PB karena kenapa tuh? Males. Bosen. Tiba-tiba gua udah kayak gak mood main game gitu. Jadi. Gua jual. Terus akunnya gua jual. Huj. Akirnya udah english中 nya muz. Setahun 2 tahun abis itu main game lagi. Huj. Lah. Jeng, kok bisa lo sampe bidang tinggal Open GB gue nunggu dulu Tapi kan emang kalo Itu lebih enakkan di PC Daripada di mobile malah enakkan di PC Iya sih, apalagi punya PC sendiri Di rumah itu lebih memungkinkan sih Gue sih Apalagi Headnya bagus Mousenya bagus tuh Udah gitu lah Mousepadnya udah Lo gamer PB Senjata lo pegangan apa Senjata Ganti-ganti sih Cuman ya mood-moodan juga Maksudnya tergantung gue mau sama siapa Kan ada satu tim dulu Punya temen-temen sekolah sih Temen-temen sekolah tuh Ganti-ganti kan timnya Jadi gak mungkin cuman satu dua Itu-itu aja yang main Cuman jadi siapa main-main sama dia Dia pegang apa, gue pegang apa Misalkan gue sniper Dia Yang lain gitu Kalo misalkan Kalo AR semua kan gak mungkin bisa ini juga kan Jadi ya Ganti-ganti Tergantung situasi dan kondisi Oke Gila Point Blank Jadi Sedikit nostalgia Aku dulu Di warnet Ngabisin waktu Buat Point Blank Ini tuh memang Kalo main Point Blank Dulu gue dari Start dari jam 8 Sampai pagi 8 8 malem Sampai pagi Iya Kayak gitu terus Jadi nanti Abis pulang sekolah Gila kali Tidur Kayak gitu Jadi Udah Udah bosen tuh dari kelas 1 Sampai kelas 3 SMA Main kayak gitu Terus Bosen akhirnya Akhirnya gue jual Abis gue jual Udah Gak main lagi setahun dua tahun Terus abis itu ada PUBG Mobile tuh PUBG Mobile baru rilis Gue main Udah Terus abis itu akun gue ilang Kampret emang Oke Jadi Kalo Zaman dulu kan PUBG Kalo Login di iOS kan Gak bisa Gak bisa di Move ke Android kan Oh iya Gue baru inget Handphone lo yang lama iPhone ya Yang DJ DJ Mulu main Iya Bego Gantri Android Malah lancar Itu Aneh banget sih Iya 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 Makanya Terus makanya itu Gue Ganti Akun lagi Terus bikin akun lagi Baru Tapi udah mager Kalo udah akun Pernah ilang tuh Udah mager main Iya sih Main-main Feelnya udah gak sama Aku punya temen Dia main Point blank Tapi mainnya Di warnet Dia Ngegedein Pangkat sendiri Sampai Let call Yang mayor Dua tuh Melati dua Kalo gak salah Atau mayor Satu Terus akunnya tuh Ini Kayak Di Di hack Atau apa Pokoknya Dia masuk Dialogin udah gak bisa Gitu Emang bego sih Terus akhirnya Setiap dia main Kayak males-malesan Gitu Iya Karena udah pernah ilang Jadi gue kalo main PUBG juga Kalo Dari akun Memang ya main-main aja Cuman main-main aja Cuman gak mungkin Yang ditakunin banget Karena udah Mager Oke Nah ini ada Komentar di Grup WhatsApp Inspiradio By the way Buat sobat inspiratif Yang lagi ngedengerin Dan belum masuk Grup WhatsApp Boleh bebas Masuk grup WhatsApp Di grup WhatsApp Komunitas Inspiradio Caranya Buka aja Inspiradio.id Nanti ada icon WhatsApp Diklik aja Kalian bisa masuk Untuk Berinteraksi langsung Dengan penyiar Dan sobat inspiratif Yang lainnya Bebas Yang penting Jangan baper aja Kenapa ada notif Yang penting Jangan baper aja Dia komen Temen gue Ajak main lagi By one Waduh By one ini Point blank pasti Aduh Gue udah gak bisa Game Game-game gitu Udah gak bisa Udah Kayaknya point blank juga Udah gak ada kan Di Indonesia ya Point blank ada Cuman beda Beda portal ya Beda yang Iya beda yang Sekarang lo mainnya Game mobile Game PC udah ditinggal Karena sekarang Lebih gampang Main di mobile Lebih rame juga Nah Kenapa lo gak Coba Jadi Streamer Laku banget kan Kalau cewek ya Nah itu Kalau misalkan Itu harus Bener-bener Kayak nolet Gitu loh Nol Iya sih Emang Emang iya Jadi kalau harus Bener-bener Menurut konten Iya sih Enggak tau juga sih Karena gue juga Enggak suka Nonton streamer Kalau gue pribadi Iya Kayak gitu Tapi kan Di TCSL itu Udah banyak Apa ya Orang-orang punya channel Kayak si Irfan Gue juga punya Iya Jadi Irfan juga Bikin channel Jadi gue juga Temen Kadang kalau dia Butuh Butuh Apa ya Butuh konten Yaudah dia Ngeri gue kan Yaudah Ayo bikin konten Yaudah Ayo Gitu aja Tapi percaya Karena Sebagai gamer cewek Aja Jadi sebagai gamer cewek Kayaknya Laku deh Kalau Iya Bener nih Lawannya Mas IGB kan Cewek Lebih Lebih ini lah Lebih laku Kasarannya begitu Oke Ini buat sobat inspiratif Yang lagi mendengarkan Buset Banyak Selamat datang Semuanya Yang baru gabungan di grup Selamat Menikmati Selamat Ngobrol Ini adalah grup Bagi yang mungkin Belum tahu Adalah grup Dimana Sobat inspiratif Pendengar Inspiradio Bisa berkomunikasi Langsung dengan RJ Atau Radio Joki Atau penyiarnya Disini Selamat berhasil Senang Akan ada program-program Yang menarik Pastinya Dan Seperti grup-grup Grup yang lainnya Sewajarnya Gak usah baper Dan kalau ada yang Mau nanya ke Ibu Monkiel Soal Aduh Ibu Ibu gak tuh Parah Apa Taci ah Gimana Monkiel aja Monkiel aja Kita balik lagi Monkiel Ke Gamer Cewek Yang baru join ini Siapa Ada Anak TCSL juga Oke Selamat Selamat datang Selamat mendengarkan Nah Sebagai cewek Nih Mon Gak enaknya Enaknya dulu Tapi gue Lebih pengen tau Gak enaknya sih Sebagai gamer cewek Enaknya dulu Tapi Enaknya Ya banyak temen sih Lebih gampang cari temen Gitu Ya Gue suka banget Cari temen Gitu Jadi Bukan orang yang Introvert Jadi Gue lebih suka Bergaul banyak orang Gue di Game itu Banyak ketemu orang Dan banyak temen Yang gue bilang tadi Gue bisa dapet Temen Di semua daerah Dan gue Misalkan Gue lagi pengen main Ya udah Gue ada temen disitu Gitu Iya sih Betulah Kayak Kita mau kemana Ada kenalan gitu Lebih enak ya Dan gak semua temen Di relive itu Seenak temen In game Kalau cerita Menurut gue ya Iya Oke Kalau Gak enaknya Kadang kalau di relive Gue main game In game gitu Gue di Di Apa ya Lu Cewek main game Meludah Kayak gitu Gitu Di Di relive nya Berarti ya Iya dari dulu Gue main game Selalu gitu Lu cewek Ngapain sih Gak mau lu Gitu Gitu Temen Melut gue ya Gak ada bedanya Soal cewek Kalau nge game Nge game aja Just for have fun Gitu kan Iya sih Itu kalau di relive Kalau di in game nya Sendiri Ada gak enak Kayak gak ada Jadi cewek Gimana Kalau di in game nya Itu kan tadi Kalau di relive nya Kalau di in game nya Jadi Gamer Secewek Gak enaknya Gak enaknya Kalau Pasti kita Bakal Kalau apalagi Balapan tuh Jadi bakal Lebih kalah Daripada Orang-orang Cowok lah Pasti lah Kalau mungkin Kalau tembak-tembakan Ya kita Gak 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 kelihatan Gitu Kalau misalkan Balapan kan Memang itu Game-game cowok Cuman ya Ya kita belajar lah Sama-sama Belajar Cuman ya Enaknya Kalau enaknya Di in game itu Ya pasti Seru sih Gue kalau misalkan Pulang kerja Gue bete Main in game Ya udah Ya udah Intinya Gue ngelepas penat gue Di kerjaan Terus ketawa bareng Sama anak-anak Kayak gitu-gitu Itu Iburan tersendiri Buat orang-orang Yang doyan game Oke Kayaknya kalau Di Di Kayak PUBG gitu ya Sebagai cewek Biasanya yang gue Lihat Kalau satu squad Ceweknya satu Itu udah Bakal dibantuin Mati-matian Sama tiga orang Jadi berasa banget Kayak di Setemewakan Kalau di Speed Drifter kan Gak bisa ya Kita mau Kalau dibantu Dibantu tim Mau gimana Didorong Enggak kan Susah Mungkin Akan berasa Kalau di Game-game Kayak gitu Ada yang nanya tuh Boleh dibaca Banyak loh ini Satu-satu Satu-satu Menurutmu Selama di Grup GTCSL GCTCSL Enakan Sama orang-orang Berhode Sama aja Menurutku Dia ngehode Temen ini Temen Aing ini Juga ngehode Yang lagi podcast Sama Aing nih Tapi ya Ya apa ya Baru lagi pandangan orang sih Kalau aku sih Mau Aku Sepribadi CPN Sama cewek pun Di relive-nya Maksudnya Di in-game-nya itu Cowok Tapi in-relive-nya itu Cewek Ya gak masalah Yang penting kan Itu misi Misi in-game gitu loh Paham gak Maksudnya Bisa Daily couple-nya Bisa di Kita jalankan lah Iya Maksudnya Kayak gitu ya Kayak Semacam lu Sama Gifar Gitu kan Gak masalah Yang penting kan Misinya pelar Gitu kan Kalau menurut gue Sih gitu Gue sama Gifar sih Karena gue gak laku aja Mon Bukan karena gue Mau sama Gifar Jujur aja Emang gitu Yaudah lah Gifar aja Gak ada yang mau Juga Gak ada yang 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 Kalau misalkan ini Bisa main bareng Itu sebelahan Oke Jadi gak masalah lah Dia hude Atau bukan Gak masalah Yang penting Kita bisa Nyelesain misi-misi Itu barengan Gitu Iya Kalau menurut gue sih Next Pertanyaan selanjutnya Boleh Yang mana nih Yang jadi pro Aide Pro item Ini bukan Gimana 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 Cara Cara menghilangin frustasi Kalah main game Lah Buang aja om Itu aneh Kayak kontradiktif Jadi kan Menurut gue ya Kan gue main game Mau ngilangin frustasi Di Kehidupanku sehari-hari Kalau Main game Kalah frustasi lagi Kan Bisa gila gue Jadi Kalau gue kalah sih Kayaknya gak sefrustasi itu Kalau gue Kalau lu gimana Kalau mungkin Sekarang itu Rank itu Memang sedikit Mengures pikiran Kalau misalkan kita Kawah mulut juga Kadang pun kesel kan Pasti kayak gitu Cuman ya Kalau misalkan gue kalah Ya udah Close aja Jangan Jadi udah Cool down aja Jangan sampai Over banget Kalau over banget Nanti malah Makin Yang jelek itu loh Iya sih Iya Gue ngerasain itu Gue ngerasain Waktu Ada Kayak event Dadakan Dimana gak ada Pengurangan Apa namanya Rank Pengurangan rank Apa namanya itu Ingat gak Jadi kalau kita kalah Ranknya gak turun Itu loh Ya itu ada Jam-jamnya kan Nah Gue kan pas event itu Ada jamnya Betul Nah gue main Karena ada jam Yang terbatas Gue maksain mood dong Gue paksain main Eh gak menang Menang dong Aku inget banget Mau naik supreme itu Makanya itu kan Pas apa namanya Kayak Kalau moodnya lagi jelek Memang jangan dipaksain Main Kayak ob dong Anjir Yaudah lah Oke Lanjut Mau Bener nih Dipilih aja deh Boleh Pilih pertanyaannya deh Terserah yang mana Mau nanya dong Nyonya Apa bener nanti Giveaway 5 speedpass Dan 20 Om kan Beda om Paling giveawaynya 2 speedpass Sama 5 crown Terus itu Nah ini Nah ini bagus nih Pertanyaannya nih Cara Jadi pro item Dan hoki Pas gaca Pet sama mobil Nah ini Gimana tuh Hoki ini tuh gak bisa Ditemukan Menurut gue ya Tapi mungkin ada triknya Emang ada gak Kalau ini ada sih Ada Cuman kalau itu juga Hokinya Tergantung Tangan juga loh Gitu loh Kalau lagi hoki Hoki Kalau gak enggak Tergantung Weton itu Ya Ya Kasian Kalau orang Jawa Ya tergantung Weton Ya Emang Nah Menurut lo Nah Menurut lo Gimana nih Untuk game Yang sistem gaca Apalagi Presentasenya Dikit Kita Kita Kan dulu Di Jaman Strip Speed drifter Gaca Kelas A Susah Dulu tuh Tapi kan sekarang Kelas A pun Kadang Banyak eventnya Yang kita dapat Bisa gerak Iya Cuman Gaca Yang di gaca Tetap Mobil terbaik Gitu loh Kalau yang dibagi-bagi Emang ya Kelas A Yang abal-abal Yang gue pake Sampai sekarang Warna merah Crimson ride Karena gue Pengen banget Punya Scarlet Duke Karena gak keturutan Yaudah Crimson ride aja Sama-sama merek Tapi Scarlet Udah gak ada yang Mungkin karena Susah kayaknya Mon Nah menurut lo Gimana Kalau game Sekarang Speed drifter udah Mendingan sih Soal gaca ya Lu termasuk Orang yang mau Beli Ngeluarin duit Untuk gaca Gak Aku Gaca kok Sering Jadi Lebih gaca ke Pet Kalau yang ini Lagi Mau Mau ambil Mobil Itu sih Buat Revelation Itu Cuman Cuman Nukerin 3000 Diamond Sama 20 Kalau yang Gaca yang Pake Petir-petir Itu mah Captain Yang aja lah Captain Gue gak pernah Dapet loh Gaca-gaca Kayak gitu Yang Yang Gitu-gitu Pastinya Mungkin Mungkin karena Gak Pas Hoki Dan Gue Emang Gue kan Free player Sekalinya Beli Speed pass Season 1 Untuk Syarat Kalau gue Punya Mobil Kelas A Sudah itu Doang Yang terakhir Gimana Cara Supaya Bisa Hoki-hoki Saat Melakukan Gaca Apa Ada Saran Dan Syarat-syaratnya Supaya Berhasil Soalnya Saya Bosen banget Dapet Apa Semua Astaga Tete Kalau dari gue Untuk Selalu Gaca Di Semua Game Yang Pertama Puasa Satu Hari Terus Puasa Dulu Satu Hari Terus Menjembangkan 2,5% Gaji Satu Bulan Ke Salah Satu Tempat Ibadah Yang Ketiga Coba Dengan Dua Kalimat Cahadat Terus Baru Gaca Sekalian Gaca Agama Boleh Parah Parah Itu Saran Terlalu Panjang Mungkin Boleh Dicoba Siapa Yang Belum Kenal Sama Game Boleh Dicoba Siapa Tahu Ada Yang Oke Udah Jam 12 Monique Juga Kayaknya Udah Ditunggu Sama Couple Untuk Main Sebenarnya Pengen Ngobrol Lebih Lama Cuman Sungkan Sama Couple Masing Masing Mungkin Kita Sambung Di podcast Kita Sambung Di Tema Lainnya Aja Monique Ada Kata-kata Bijak Ada 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 Mantap Mencari Mencari Teman Dimanapun Kamu Berada Tidak Di Game Di Life But In Game Semua Orang Itu Adalah Orang Yang Paling Asik Di Dunia Asik Asik Lah Oke Mantap Mantap Thank you Gue izin ya Kalau podcast ini Direkam Terus Di upload Di Youtube Inspiradio Gak apa-apa ya Boleh Oke Sobat Inspiratif RG Save Tutup dulu Ketemu lagi Di Inspirapodcast Di Sabtu depan Thank you Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan kemana-mana Dengerin terus Inspiradio Inspirasi Tanpa batas